Otos itu memudahkan membantu pembangunan Republik Indonesia ini, semua baik, cuma alangkah baiknya. Otos itu dari pusat masukkan ke rekeningnya provinsi, terus dari provinsi dan dia akan cairkan ke kabupaten. Otos kami mau itu arahkan satu pintu, tidak bisa lagi bagi-bagikan ke setiap binas, tidak boleh bagi-bagikan ke setiap binas. Kalau Otos itu taruh ke satu pintu, dari situ baru dia jalankan mana pembangunan fisik dan non-fisik, kemudian ekonomi kerajaan masyarakat, salah satunya operasi masyarakat, terus pertanian, perkebunan, kemudian kelola-kelola buah-buahan, buah merah, buah apa saja, ya kopi. Nah seperti ini yang akan diribatkan ke masyarakat itu tidak ada masalah, ya kan selama ini kan otosnya besar, tapi yang kerja adalah siapa? Ya maka adalah pemerintah sendiri, maka tujuan masyarakat itu mereka sudah lihat betul-betul Otos itu hanya kepentingan pemerintah daerah dengan kepala-kapala dinas. Saya benar, Otos itu dia harus satu pintu, satu pintu tidak bisa lagi bagi-bagi ke kepala dinas siapapun tidak boleh, karena kepala dinas punya uang ada, APBD kan kepala dinas pemerintah punya. Salah satunya Otos ini bisa bangun untuk pasar mama-mama yang jual noken, jual pinang, jual apa itu bangun untuk layak.